Halo Bapak Ibu semuanya Nah kita lanjut untuk butir ke 13 mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PKN yang kita lakukan Nah kita jelaskan nih bisa 4-5 kalimat pertama adalah apa saja kontribusi masyarakat dengan pelaksanaan terhadap pelaksanaan PKN kita Yang pertama boleh kita jelaskan mereka menjadikan sarana-prasarana mereka mengamankan lokasi atau memberi rasa aman dengan menyediakan security atau keamanan petugas keamanan lokal dan sebagainya Nah dukungan moral juga ada dan yang dukungan moral yang membuat kita lebih semangat melakukan PKN karena mereka aktif para peserta aktif datang aktif bertanya aktif merespon dan peserta antusias semakin bertambah hari demi hari kalau PKN kita itu mungkin beberapa hari kalau PKN yang cuma sehari berarti aktif responsif antusias antusias dan ingin dan ingin dan apa namanya menginginkan kita melakukan PKN lagi atau melanjutkan PKN lagi di kemudian hari kita bisa membuat kalimat seperti itu nah jadi jadi masyarakat itu bisa penduduk sekitar kalau kita mengadakan PKN di masyarakat luas tapi kalau kita melakukan pelatihan kepada anak didik berarti para orang tuanya kalau misalkan kita di masyarakat berarti didukung oleh lembaga masyarakat ya oke jadi untuk clue ini aja topik yang untuk menjelaskan penyediaan perasaan kemana aktif antusias dan segala macam saya yakin Bapak Ibu bisa membuat kalimat sendiri ya tapi usahakan 150 kata ya karena untuk menceritakan dukungan ini bisa panjang lebar tapi itu saja apa saja bentuk dukungan masyarakat tersebut sehingga nah diakhiri dengan pelaksanaan PKN kita memang berjalan dengan lancar tidak ada halangan gitu ya karena memang begitu besar dukungan masyarakat ya jadi itu saja jadi tidak usah panjang lebar Bapak Ibu jadi dukungan masyarakat disini berarti selama proses PKN yang membuat PKN kita berjalan dengan lancar atau sesuai dengan target oke nah jadi demikian lagu tir ke 13 Bapak Ibu untuk deskripsi diri dalam pengurusan SEMDOS nah kita lanjut nanti untuk butir 14 dan 15 yaitu ada kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat saya Gunawan Taman Usar Ibu sampai ketemu nanti di butir ke 14 dan 15 Bapak Ibu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati